Stasiun Taichung Stasiun Taichung Stasiun Taichung? Kereta Lagi pesan makanan Kereta kita yang 10.24 Kita udah turun di Sin Ure Jadi sekarang lagi perjalanan menuju busnya Selamat menikmati Ritualan Ritualan Ptele Maksud Lagi 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 Oke, jadi sekarang lagi di taksi Kita udah setengah berjalanan Nah, jadi sekarang gue bawa cerita Tadinya niatnya kita mau naik bus Terus, pas mau beli tiket kita dicegat sama supir taksinya Kita nego-nego-nego Kalau naik bus itu, pepe, pulang-balik, pulang-pergi itu sekitar 500an, 500an lebih Nah, terus si pas supir ini nawarin Pepe ke sana pakai taksi itu 700an Jadi kita beda hampir 200an Hampir beda 200an, tapi kalau naik taksi kan lebih enak Lebih cepat, terus nggak usah ngantri, nggak usah nunggu, nggak kebingungan kita Dan kalau pulang juga Jadi akhirnya kita semua sepakat buat naik taksi aja Satu orang 700an, jadi total semua 3500an Nah, terus kita ditawarin lagi, katanya nambah 100an Sama pergi ke Sun Moon Lake Jadi nanti kita pergi ke dua tempat Ke Shinji Farm sama ke Sun Moon Lake Perjalanan dari Shin Ure tadi, katanya kita satu jam setengah Ini nanti kita di sana sepuasnya Kita mau pulang, terserah kita Jadi di sana kita bebas Kita nggak usah bingung nyari taksi nanti kalau pulang Jadi pokoknya serulah Jadi yang nanti mau ke sini Jadi pokoknya nggak usah ribet menyebabkan taksi aja Lebih simpel Ibaratnya kalau mau ke sini mendingan 5-6 orang lebih enak Soalnya kalau sendiri hitungannya sama 3500an Okay Kita udah sampai di depan gerbang Ini sekarang kita lagi berdiri di tempat beli tiketnya Lagi nunggu anak-anak dulu beli minum Jauh-jauh ke sini Cuma numpang muntah Gara-gara kurang tidur Masuk angin Wah seder banget mengembangin Nanti habis 5-10 aja ya mw deh Habis Maka selesai kita beli tiket Tiketnya 200 Ayo Tata ya Cese 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 Roh Iya roh Tiketnya bawa KB W Bawa KB Kurang mau saingin emi Thank you Oke Jadi kita turkaitnya Rohendi Jadi tiketnya 1 orang 1 orang 200 Kita 5 orang 1000 Dekatnya 2 orang 100 Dekatnya 2 orang 100 Nah, jadi kita habis dari tiket, terus tangan kita dicap di sini. Di sini ada stempel, terus dicap. Nah, kayak gitu. Ini kita di sini kayak serasa di Swiss. Kayak di New Zealand. Nah, sekarang kita lagi di puncak. Jadi, background di belakang gua itu pemandangan terindahnya di sini. Jadi, sekarang kita lagi berada di ketinggian 1800-2000 meter di atas permukaan laut. Jadi, ini tinggi banget. Mungkin kalau musim dingin juga di sini bisa turun salju. Kayaknya. Keren ya? Pemandangannya. Jangan lupa. Yang lupa. Jangan lupa. Jauh-jauh ke Taiwan Cuma buat lihat domba Padahal domba tetangga rumah banyak banget Tapi ini dombanya enak banget buat korban Jadi desainnya Jadi meskipun kita sekarang di ketinggian Padahal tadi di bawah itu panas banget Tapi disini kita gak terasa panas Malah kayak lebih sejuk Adem gimana gitu Hebatnya ya, mobil bisa ke dalam Indumnya deh Mereka 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 Kita makan jagung Karena tadi pas nasi goreng Nasi gorengnya dimuntahin lagi Jadi sekarang pelutnya kosong Kita isi dengan jagung ini Ini biasanya kalau di Taiwan jagungnya asin Tapi disini rasanya manis Semanis gue Satunya 40 NT Maha banget Oh sisi Sampai setengah enam Sampai setengah Nah Ini kita Ibarat kata Ibarat kata Kita lagi di Ibarat kata kita lagi di mana Kita lagi di jembatan kaca Tapi ini bukan jembatan kaca sih Biasa cuman plasteran biasa Nah jadi masuk kesini lagi kita bayar lagi 50 NT Hahaha Pokoknya Sehadan ini boros Oke Sekarang Kita udah selesai di Cing Si Farm Dan Destinasi kita selanjutnya Kita mau kesan menek Jadi sekarang Kita mau Nemuin Faksinya Yang udah nunggu di depan sana Terus Nanti dia bakal antar kita kesana Terus nanti dia bakal antar kita kesana Terus nanti dia bakal antar kita kesana Mereka Kita mau ke candela Kita mau ke aniberane Kita mau ke aniberane Mari kita Lepuk Lepuk Nanti dia kata Lepuk Kata Kasarang 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 Puh karena Mereka